Halo selamat datang di vlog Rp.Dual Homies Aduh Ya jadi hari ini kita mau ngeliat Land Cruiser 300 nya punya Om Mobi Yang parkir di depan S660 Coba lihat sini Kita sekarang berada di auto high Eh om, ini pegangan tangannya om Sama atapnya ini Masih tinggian ini, handlebar nya ini Handlebar, handle pintu Handle pintu Gede banget loh Keren kan rapping nya di auto high rap Gini nih, mau jujur apa? Keren keren, bagus kok Enggak memang bagus Ingat kan waktu pertama kali lihat, bilang Bagus ya kayak chat asli Gimana om? Bagus Bagus, bagus Itu di video ditanya Oh ini di video nih Bagus, bagus, bagus Mese Ini video kan ya Tonton banyak orang kan Bagus 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 asli, lihat Langsung aja kalo mau lihat langsung ke auto high Lihat tuh hasilnya kayak gitu Iya Tapi kalo misalnya anda tertarik juga bisa dibeli tuh Iya bener Mobil yang tanpa prestasi Iya deh yang berprestasi Itu juara berapa ya? Oh di empat deh Empat Gara empat Itu gara-gara cupang ya Gara-gara ikat Gara-gara ikat Enggak ada hubungannya lah Yaudah tadi Tapi di Cabriolet Challenge kita bertiga kalah sama Arif loh Iya kenapa ya? Iya padahal di Ya sudah Ya sudah lah Coba lihat kuncinya, lihat kuncinya Nih Jadi ini mobil lagi dititip di auto high Ini kita mau ambil Karena kemarin lagi minjem di vendor Ya jadi kalo yang beli S660 nya Rituan Bonusnya Land Cruiser Gak juga Lihat deh Kuncinya Ini sama persis Sama kuncinya apa? Innova, Fortuner, Jariaris Cuma belakang doang nih atur Santa Land Cruiser Udah itu doang Jadi kalo misalkan nanti kalian pengen Punya Fortuner Innova gitu ya Pengen ganti casing Coba ganti casing atur Santa Land Cruiser nya disini Enggak pakum Emang enggak Ini Land Cruiser Kalian LX baru vakum Iya gak sih? Belum tentu LX baru? LX kami yang dulu gak? Yang baru, yang baru ini Yang baru gak tau Belum ngeliat bareng ya Oke om, apa yang bagus dari mobil ini om? Semuanya Semuanya Ini wheelbase nya Dari LN Cruiser 80 Sampai sekarang ini Sama Gak berubah panjangnya 2850mm Coba Ya terus kalo gak berubah Ngapain dibeli om? Ya betul Bener kan? Pas kan? Kan ini baru Ini all brand new All Liat sangarnya kan? Ada ini loh Oh iya Lexus 200 200 200 Kira hybrid Bukan Bukan Yang kebalikan yang berapa nih? Kenapa gak ambil yang GR? Ambil juga? Belum dateng? Belum ada unit Belum ada unit Ini beneran gak sih? Kenapa harusnya ambil 2? Kenapa harusnya ambil GR sama VXR? Karena kan nyoba dua-duanya? Kan sama rasanya Cuma beda aksesorisnya sama beberapa fitur Fitur? Nah fitur-fitur penting ya Adaptive suspension Sama locker depan belakang Ya tapi kan selain dari itu mobilnya sama persis Bukan Bukan Ini kan antrinya lama Masih banyak orang pengen ngantri Kenapa serakah banget sih langsung ambil 2? Gak serakah Ini keren itu juga keren Daripada bingung Heran Yang ada contoh ya Bener Ryan Setuju ya Betul sekali Tuh Iya Tok gini loh Kalo kita beli mobil Nih kita beli mobil Itu kan duitnya gak kemana-mana juga Ya kemana-mana lah Duit yang tadinya di tabungan kita Pindah ke APMnya Jadi keras Jadi berubah kan Jadi keras dan turun Jadi keras tuh Ini gak turun sih sekarang sih Kalo yang ini sekarang gak turun Ya makanya kalo untuk barang yang gak turun kan kenapa gak Oh Atau gak dia spekulan Aaa Spekulan Jadi dia beli 2 Pasti nanti Ya pas lagi ada yang tinggi Gue sih sebenernya gak jual nih barang P3K dong kalo kata Om ini Om siapa Om Andre Om Andre Sebenernya gue gak jual ini Tapi kalo lu Harganya cocok Cocok sih gak apa-apa sih Tapi sebenernya gue sayang banget sama ini mobil Sayang banget sama mobil Sayang Hehehe Hehehe Kenapa om makinnya ngaku muda Tapi beli Land Cruiser Ini anak muda banget Oh iya 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 Anak muda banget lah dong Sejak kapan Land Cruiser itu identik sama anak muda Kecuali Land Cruiser yang tua ya Ehm Yang tua juga orang Engga maksudnya ini muda Yang baru sekarang muda Anak muda yang beli ini Itu pasti bapaknya kaya banget Karena bapaknya yang beli Ya Nah Cuma yang ini Ini anak muda banget sekarang Lihat dong Lihat ada Bemper sampe bawah tuh Emang bemper sampe bawah artinya anak muda Tapi kaya bodikit gitu loh Gimana sih Ya kan Nah yang GR Sport Itu gak ada bemper bawahnya gini Jadi Yang GR justru lebih anak muda lagi kan Iya Makanya Tapi tetep gak anak muda yang namanya Land Cruiser itu Ini coba parkir di depan hotel Di perkantoran Gitu kan Sangar Iya pasti dipikir orang tua yang bawa Bukan anak muda Bener Supir yang bawa Atau supir bawa anaknya majikan Sangar Sangar Udah deh Sangar Tapi dibanding yang model lama ini Lebih ganteng ya Jauh Ya jauh Lebih lihat Langsung tuh Jadi keren banget sih Lebih modern Iya Ini ada radar Sama kaya di Yaris Oke Jangan diketok Gak ngaruh Ini crumple zone ya Iya Lu backup mati Tapi Gak sukanya Land Cruiser sekarang tuh apa coba Apa Dan kaya CVC modern sekarang ya Gak ada bempernya Karena gak ada yang Gak perlu bemper kali Karena gak ada yang mau nabrak Land Cruiser juga Tapi kan dia mau nabrak sesuatu mungkin kan Iya Kalau pakai bemper besi gimana Yang dipotongnya dari mana ya Ada tuh Di Australia udah ada yang bikin Agak repot dia Grift ini dipertahankan Tapi ini dibolong-bolongin gitu Buat bawa copot Tapi Kenapa ya Biasanya mobil itu Di tengahnya tuh dibikin Agak Cembung Kayak M3 Tapi ini memang cekung Mau dilihat Ayo Ayo Kan bukan V juga mesinnya kan V6 Oh iya V6 Lupa Oke Oh Covernya kayak Fortuner ya 2-way twin turbo 1-way itu yang kaya gimana 1-way itu kaya ini Satu arah Ini masa bolak-balik gitu Gimana sih maksudnya Twin scroll kali ya Twin scroll kali maksudnya ya Ini twin scroll tapi twin turbo Variable geometry kali ya Variable geometry tapi 2 VGT Oke Gampang ya perasaan Harusnya gampang Nah ini V ya Bener Ini V 3300 kan Nah Nah ini gak boleh pake tangan kanan Ya mobil tangan kanan Sama ya semuanya tangan kanan itu Iya kalo tangan kiri boleh Iya ya Tangan kiri itu buat cebok Bentar bentar Ini sama gak kaya prelude Ada yang kabel yang gak Kecolok gak Kayaknya masih kecolok semua yang ini Kecolok semua ya Gak semua mobil kami itu begitu Beda ya kalo prelude abis gini Tangan kotor yang ini Tangan jadi lebih bersih Jadi kalo tangan kita kotor Udah itu aja kotor nanti Pasang dulu Udah Gak nyampe ya om Oke V nya gak keliatan loh Jadi maksudnya V nya ditunjukkan di bonnetnya Iya emang zaman sekarang begitu Nah ini kan kaya turbo mesin-mesin zaman sekarang Exhaust nya di tengah Turbonya di tengah Hmm Bukan di pinggir lagi Jadi lebih compact mesinnya Dan ini sekarang Dibandingkan cluster 200 Posisi mesinnya udah lebih rendah Dan lebih mundur ke belakang Jadi Center of gravity nya lebih baik Lebih rendah dari mana ya Center of gravity di mobil ini Sebenernya gak penting-penting amat juga Ya bener sih Ya gak tau Tapi dilakukan seperti itu Tapi rendah dari mana aja ya ini Masih mepet begini Ya ini karena jadi menebal gara-gara turbonya disitu Intercoolernya gak ada di depan Ini cuma water to air intercooler disini aja Intercoolernya di mana? Si Oh di atas itu Tapi gak ada ini nya Gak ada air scoop nya Water to air Oh water to air Water to air Oke Ini kalo pake snorkel Boloninnya disini Bukan disini ya Water sama air bukannya sama ya artinya ya Water itu air Tuvelnya berapa sih? Jalan yuk Jalan nih? Jalan Puas di belakang Eh 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 Mau nyatir ya? Mau dong Pols di belakang Pols di belakang Pols di belakang Asik Ini kan lumayan enak belakangnya Lebih enak dari 200 Oh iya Apalagi yang Lexus ya Jadi 2 seater gitu 2 plus 2 2 plus 2 Lexus nanti kita lihat Udah ada unit test nya Pasti enak banget sih Wuuuh belum di kletek Jangan Enggak ini buat Buat mobil 1 Dia belum pernah kletekin mobil Lah kan gak harus yang ini Enggak udah Nanti dipasang lagi aja Enggak udah Jangan Nanti dipasang lagi aja om Enggak kasihan dia Kasian Ya oh no Kita coba jalan keluar dulu ya Tungguinnya di depan Ini caranya nyalainya Ini diesel berarti ya Oke let's go Itu ada W221 lagi Oh iya S350 Facelift Ini facelift lagi tuh Facelift Jadi mobil bawanya segede itu ya Kenapa rasanya kayak lebih gede dibandingkan LC200 Iya Bodinya emang lebih bongsor Lebar Lebarnya hampir sama Tapi bodinya lebih bongsor Secara trackbannya hampir sama Ini kita Sen kiri dia gak muncul ya Enggak Itu cuma buat orang yang Baru belajar nyetir Itu di Honda Oh iya Veloz juga ada Veloz juga ada Oh gak ada pedal shifter Enggak ada Enggak perlu Ini bisa manual Bisa Kita ambil yang kanan Kenceng loh Kenceng Berasa Sama body dive nya itu berasa banget Gitu ya Tengah ini Canal 100 nya berapa Gue liat video lu 8 detik yang kemarin Lebih kenceng dari Kijang Ya Jangan bawa-bawa Kijang kotak itu Om Om ini apaan Om Mana Itu dashcam aslinya Land Cruiser Oh dapet dari sananya Aslinya Dari sananya Oh dapet ya Oh dapet ya Dapet dan layarnya kuno sekali Tapi bisa diliat di Ini gak entertainment systemnya Gak ada Dicari-cari gak ketemu Aksesoris tambahan berarti ya Aksesoris tambahan Tidak integrated artinya Tidak integrated Buat apa coba Kalau integrated pasti bagus Ini layarnya jelek yang di atas itu Tapi sebenernya mobil kayak gini Emang harus panoramik ya Iya Kalau gak sumpah Tapi sih Ini nyetirnya enak sih Jauh ya Jauh Belakangnya juga enak Gak seenak BMW X7 atau Mercedes GLS ya Tapi enak ini Masih oke lah Masih oke Gak menyiksa Ini nyetirnya enak banget loh Enak banget Dibandingkan dengan LC200 ya Jauh banget Jauh loh Lebih composed semua Lebih padat Lebih rapat Lebih mobil Ini di dalamnya enak banget sih Pengen sih cuma gak di belitnya aja Oh no Ya 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 Cuma juga mesen sekarang dapetnya 2 tahun lagi Kecuali beli dari Omobi Bener Eh 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 Gak dijual Ininya ya Switch lampu segala macamnya Persis sama jari-jaris Masa sih Iya sama ya Ya ada Avoidance nya gak Kalau mau nabrak gitu Ada Ada ya Ada Toyota Safety Sense Ada dan lengkap Wih itu ngeri banget Ada lane keep nya juga ya Lane keeping nya ada Nyetir sendiri Adaptive Plus Control Lengkap Sampai traffic jam juga sama Wawan cari jam juga sama Wawan Enggak 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 Ini dipakai offroad belum pernah? Belum? Dipakai ke mall udah pernah? Sering? Ini gimana? Kanan masih kanan Itu ada terowongan masuk terowongan, Lane Cruiser Mall Dipanasin lagi kursinya Oh ini ada juga nih Belakang juga bisa gergain Oh belakang ada juga ya berarti ya Ini harganya berapa miliar Om? Dua, tiga something 3000 ke atas baru berasa ya Iya, dia ada kurva tambahannya lagi Jadi kayak twin scrollnya itu bekerja disitu tuh Di RPM 3000 ke atas Ini di ultimate SUV leather frame artinya ya? Iya Eh enggak Nanti Lexus ada lagi Ya G-Class sih paling mahal Oh G-Class Ya betul Ini suara mesinnya masih berasa sih Masih kedengeran Tapi udah jauh lebih rendah daripada ini Range Cruiser 200 suaranya Jauh lebih kecil Masih kecilan pelisit suara mesinnya ya Ehm.. Dia 2200 cc Iya sih bener Gue ngeliat Om Dia masih mencet-mencet Udah ini ditutupin tas aja ya Sama ini kulitnya Om Dia tuh enggak kayak pake semacam napa gitu ya Ah ini ada yang kurang nih Satu nih Kalo bos biasanya dia butuhin ini Gak ada, itu gak ada Itu gak ada Ini didesain buat eksekutif seperti kami ini Yang muda dan dinamis Saan sih Coba coba Misalnya kita duduk di belakang Habis itu kita pengen bangku ini dimajuin Lo nyampe gak wajib? Gak mungkin lah Gak bakalan nyampe Iya Ini belakang buat bawa keluarga sama cewek-cewek Gitu seringet yang Bentar deh, bentar deh Kenapa tulisan drive mode-nya ini nyala? Jadi dia buat yang di asfal sama di ini Yang atas itu asfal Asfal Kalo lo pencet mode select itu di ini Ininya gak mati Mode select Yang bawahnya? Mode select Bukan bawahnya MTSA Oh ini sekolah ya dia ya Kalau sekolah itu S-nya kecil Madrasah Sanawiyah Ini apa Om? Kok ada yang gambar muter ini? Itu buat muter balik Jadi kalo lagi di lock differential-nya Terus kita mau muter balik Itu dia bisa ngelepasin sementara Selama kita muter balik Dan dia ada differential braking-nya juga? Buat membantu muter balik Ya berarti gak otomatis ya? Pas muter balik gak otomatis ya? Kan mechanical dia ininya juga Iya mechanical Lock-locknya Kalo dia bercetinnya bunyinya duck-duck-duck Gitu kali ya Kalo di asfal gitu Karena ada grip-nya Aduh enak dengan Boleh kentut Om disini? Gak boleh Kentut aja gak boleh disini Kan nanya Iya kentut aja gak boleh Kenapa sih mesti kentut di mobil orang? Kentut itu kan alaminya Om Iya Om Mobi aja di tenda Udah masuk tenda baru kentut Sukses lagi tuh baunya luar biasa Luar biasa Sukses! Makan apa sih Om? Om Fitra udah mau tidur Kami masuk tenda Tutup dulu Tutup dulu Baru kentut Kenal bom Itu luar biasa nyebelinnya Tau gak bau kentut yang kita sendiri yang kentut itu nyumi kebauan Itu tuh Yang kaya gitu tuh lagi Om Apalagi Om Geli Nikmatnya Aduh Bau kentut kok nikmat coba Abis dingin sih Ya tapi memang ada getaran leather frame tuh masih ada ya Kerasa ya Iya ini kan jalan itu gak terlalu rusak Cuma gitu Sama kalo kita ngelepas gas Kenapa engine brake-nya berasa banget ya? Iya Gearbox-nya begitu Gak bisa di Enggak ini 10 speed jadi dia Kayak luasa gitu loh pindah-pindah giginya Kita lepas gas kayak nge-rem Ngup gitu ya Iya Oh iya ya Jadi ngelepas gasnya mesti pelan-pelan Drive mode-nya ya? Drive mode-nya apa sih? Enggak kira masih MTS tadi Enggak-enggak drive mode sudah Jadi kayak electric car kalo dilepas gas itu Dia engine braking Tuh Dan engine braking-nya berasa banget Puas loh mobil segede gini tuh bisa kenceng tuh loh Enak rasanya Ini ngeliat kali ya di depan jadi berasa pendek banget ya Eh itu tadi S660 berasa gak ada wibawanya sama sekali tadi Kayak bukan mobil Kayak mainan baterai ya Wow Ini sayang nih di door trimnya masih ada jahe jahe tanpa aku ya Ah ini by the way ya by the way Rituan ini syuting menggunakan Iphone Iphone Iya emang kenapa kalo pake Iphone Alasannya adalah karena dia pengen cepet Sedangkan kalo Android tidak bisa secepet Iphone Bukan karena kalo Android itu dipake buat harian Buat kerja ngantor Heel design control nya nyala Mana sih? D Pokoknya itu ada yang gak wajar tuh Heel design control nyala Oh iya Heel design control nyala Masih ini gimana? Cari aja Banyak banget tombol ya Oh itu yang bikin engine brake nya ini Ini kumpert kok Iya Iya tapi Heel design control nya nyala Di sini gak ada Gak ada di kiri di daerah situ Ini yang bawahnya Paling bawah itu Paling bawah Paling bawah pencet Crawl Crawl nya pencet Crawling deh dia Nah ilang Oh ilang Oh oke Coba sekarang lo lepas gas Oh normal kan? Oh normal Oke Iya itu ada city hatchback tuh A200 pak Oh A200 Lihat deh Nyebelin ya Bisa om Udah deh Jangan ganggu itu kemanas Pemanas Pemanas Heran deh Pemanas sekali ya Gak suka ya Gak suka ya Lo bales ya Gak suka Coba ini radar cruise control kita aktifin Kita pake yang jarak paling deket aja Ngeram nih ya Terus jalan lagi Oke Ngegas nya niat Ngegas nya lumayan ugal juga Iya Nih hampir nanti ya Coba ya Coba berhenti ya Oh iya Halus Dia tuh nge-rem abis ini dilepas dikit Dilepas lagi iya Natural kayak manusia itu nge-rem nya Iya Bagus Nah cuman ngegas nya gak santai Iya ngegas nya gak santai Sama sekali Mungkin dia gak sadar nih 3300 cc turbo gitu ya Main gas aja Steer nya ini kok rasanya kayak Venus ya Kotak nya itu Kenapa sih suka nyaman-nyaman sama itu Dia kan sama-sama Toyota Cocok kologi kan Oh cocok kologi Terus nah kalo mau setiap kotak ini Mending Veloz aja Lebih murah Ini kaum mendang Yang dibilang kaum mendang mending itu Bukan ini kaum cocok kologi Kalau perhatiin dari dulu Rituan itu selalu ketika yang mereview mobil Menyamakan salah satu bentuk mobil itu dengan mobil lain Mobil lain yang lebih jelek Tadi bilang Honda City Hatchback siapa? Mirip? Memang mirip Ya kan itu cocok kologi Barthi dong Tapi mirip Mirip apanya? Itu A-class mirip City Hatchback Oh iya itu mirip Ini kan Cocok kologi dong itu namanya Barthi Enggak tapi mirip Ya radar cruise control available Ya banyak motor kali dia takut Iya Dia bingung gitu ini negara mana ini Tapi yang Honda tuh hebat loh Dia bener-bener bisa membedakan motor dengan mobil Itu yang Civic Hatchback Eh Civic Hatchback ya? Iya Ya pakai radar Civic Hatchback Civic itu gak pakai radar juga Cuma kamera Kamera juga Kamera Tapi kalau HRV itu gak ada gambar-gambar gitu nya gak ada Apa jajan-jajan ada radar tapi ngumpet ya? Tuh om, tadi gue gas masih ada dek gitu nya dikit ya om Gedeg tuh apa sih? Transmisinya ada Oh mopernya ya? Mopernya agak-agak kadang-kadang ada kasarnya Gak terlalu halus Karena ini gearbox bener, 10 speed bener Gak gas lagi sama dia Dikit doang ngegasnya itu Gimana sih? Nah ini PR nya nih Kalau mobil sendiri gini Parkirnya Ampun Ini ada assistant one di belakang lo persis Oh iya bener Warnanya ada kayak gini ya? Apa sih? Gitu Mirip nya Gak sampe Ya Dan akhirnya pas udah sampe ini Berhasil nyalain heater Kena deh Sampai diketahui Satu sama Iya 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 Ini so far mobil Omobi yang paling mahal yang pernah kita coba ya? Iya Mobil Omobi itu paling mahal Betul Paling mahal yang pernah kami punya juga kayaknya Iya Itu aja vlog kita kali ini Jangan lupa untuk like dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Apis ini gue pinjam ya? Eh? Mau buat review? Review-review di Autodriver Nah Jadi juga follow juga nih Akun-akun Bapak ini ya Ada Om Fitra Ada Om Mobi Iya Bapak-bapak boleh Tapi ini Om Om Lebih parah daripada Lah Om itu muda Bapak-bapak itu tua Iya yaudah intinya kita udah nyampe ya Bye 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 bye